Kamu tahu gak, Sandi? Oh, jadi kamu tahu? Kamu tahu gak sekarang hari apa? Ya, tahu lah. Hari apa coba? Ya, hari Sabtu lah. Masa kamu gak tahu sih? Maksudku di Pramuka tanggal 9 Maret itu dikenal sebagai hari apa sih? Kamu tahu gak, Sandi? Oh, jadi kamu tahu? Enggak. Haduh, Sandi, Sandi. Yaudah lah, ayo kita canyakadu yuk. Ini sih, Kak, maaf mengganggu. Oh iya, kalian. Ada apa ini? Ini, Kak, si Epan nanya. Nanya apa, Epan? Tanggal 9 Maret itu dikenal sebagai hari apa? Oh, 9 Maret ya. Jadi, di Pramuka memang selain ada hari-hari peringatan hari Bapak Pramuka, hari Pramuka, juga ada yang dinamakan hari Tunas. Nah, hari Tunas ini diperingati setiap tanggal 9 Maret. Apa yang latar belakangnya? Dahulu, kita belum mengenal nama Pramuka. Jadi, waktu itu dikenalnya masih nama Pandu, atau istilahnya Kepanduan. Nah, pada tanggal 9 Maret 1961, berujuk kepada ketetapan MPRS pada 2 Desember 1960, berawasannya di situ untuk menjalankan program nasional semesta berencana pada 9 Maret. Presiden, melalui Kak Sri Sultan Hameng Kepanduan IX, mengumpulkan para tokoh kepanduan di istana negara. Untuk apa? Untuk memperbaiki sistem pendidikan di Kepanduan. Lalu, semua Kepanduan dilebur jadi satu. Tidak ada lagi namanya Kepanduan. Lalu ada yang namanya Kepandu Cahaya, Kepandu Hizruwaton, dan banyak lagi. Kepanduan tersebut dilebur jadi satu. Jadilah namanya sekarang Raja Muda Karana, atau kita mengenalnya Pramuka. Sekarang sudah paham? Kalau begitu, silakan dilanjutkan. Terima kasih.